Terima kasih 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 Okay Terima kasih 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 Okay Okay Terima kasih 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 Okay Terima kasih 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 soul itu juga kan jadi kalau ada antrinya peramudan kerti gak komitmen soul maksud ya atau tem yang warna oran yang namanya gajah belalai dan sebagainya atau pernah denger itu rasanya unik umami itu keju dan itu menawarkan sensasi baru ini bisa menjadi tren anggap aja ini bisa menjadi tren di 2021-2022 anda mau mulai ini silahkan next bagaimana pernah jadi merancit teh ya otomatis karena harus memiliki passion hobi lah ya dalam membuat teh ya ya ini mirip-mirip kami jadi chef lah anda memiliki keminatan ketertarikan antara merancit bahan satu dengan bahan yang lain kedua mau melakukan belajar dan juga riset saya kebanyakan belajar dan riset makanya ada pengembang dilakukan dengan hati otomatis buat minuman dengan sensasi histori dan unik ini yang tadi saya bilang storytelling itu bagi saya penting bagi saya saya gak tau ngomongin tentang yang lain tapi ada cerita juga membuat minuman itu lebih menghargai kita kita lebih bisa menghargai proses itu dan terakhir catat semua racikan yang dibuat yang pernah dicatat tuh kacau serius beberapa kejadian tidak mencatat jadi besoknya bingung lagi dia mau membuatnya apalagi kalau kita sebagai orang R&D penting banget untuk mencatat yang namanya masak ditambahkan sugar ditambahkan dengan water dipasang direbus udah udah jadi simple simple panacom tapi seorang misolo harus menambahkan paling tidak ada cara-cara mungkin menggunakan cara-cara kitchen atau cara-cara laboratorium untuk membuat si simple sirup itu sesederhana kalau menambahkan cara di kitchen misalnya pineapple tadi dibakar dulu kenapa dibakar karena dia ingin lebih smoky dia ingin lebih sweet beda kan kita cuma foto biasa gitu itu boleh dibilang misolo misolo tapi kalau bartender barista campurkan sirup ini dengan sirup A sirup B ya fancy boleh tapi sebenarnya seorang misolo misolo itu memiliki beban yang cukup berat karena dia harus memiliki wawasan yang luas bahkan teroil teroil base yang digunakan untuk membuat mocktail atau cocktail juga harus tahu teroil itu gini artinya kalau pakai teh ditanam di ketinggian berapa sumunya berapa kebapanya gimana mineralnya gimana daunnya gimana kalau di proses kopi ini jadinya gimana mungkin kopi juga bukan hanya mencapurkan favorit ini dan favorit ini semua orang sangat sebisa tapi ada satu effort yang teman-teman butuhkan untuk menjadi seorang misologis yang ada saya Canggara Fira Nyati dan juga tika saksuri bercakap terima kasih teman-teman terima kasih